Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali bersama channel Fran TV yang mana di sini akan selalu menemani anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode saat ini dimana saat kebahagiaan Julian dan juga Safira ya guys sepertinya terjadi nah begitu tentunya Julian dan juga Safira yang telah melewati permasalahan tentang dimana kesedihan Safira ya guys dan kali ini nampaknya kesedihan Safira pun terobati tentunya oleh Julian saat ini namun sayang yang guys dimana Rafael yang sepertinya tidak mau kebahagiaan terhadap Safira yang bersama Julian terjadi yang guys dan tentunya ia sangat mengharapkan kebahagiaan tentunya yang terjadi terhadap dirinya bersama Safira nah sepertinya dimana Rafael nampaknya kali ini mulai riwuh ya guys yang jelasnya ia tidak mau melihat kebahagiaan Safira terhadap Julian yang jelas hanya dirinya lah yang harus berhak mendapatkan kebahagiaan Rafael dan juga Indonesia Safira guys sementara di adegan lain dimana saat ini Umromi yang sepertinya keceplosan ya guys saat-saat ia bersama dan ia bahkan ia guys ia nampaknya tidak terkontrol dengan pembicaraannya karena cemburu buta terhadap Julian atas kedekatannya tentunya terhadap dan ia nah sepertinya kemarahan umromi pun kali ini terjadi bahkan sempat membahas tentang luli dan ia tidak mau ibu dari luli anaknya tersebut yang akan tentunya berbahagia dengan laki-laki lain nah sepertinya kemarahan dan kecemburuan umromi saat ini pun terjadi hingga saat itu nampaknya terlihat nampak kesal dan marah terhadap Dania bahkan sempat ia memperingati Dania agar jangan macam-macam ya guys sementara Dania yang telah terpuruk sepertinya ya guys yang diharapkan tentunya bisa bersama dengan Julian dan justru kali ini nampaknya teramat dalam dengan rencana umromi bukannya kebahagiaan justru kali ini hidupnya pun merasa tertekan ya guys oleh umromi sedangkan dimana tentuulan pada saat itu pun berada di tempat tersebut bahkan sempat disini tentuulan pun memperhatikan gerak-gerik umromi dan juga Dania yang sangat-sangat mencurigakan lalu akankah disini tentuulan mendengar semua pembicaraan umromi dan juga Dania lalu akankah disini terjadi di perang besar ya guys dimana Tante Wulan tentunya akan lebih ngacoblak terhadap umromi dan juga Dania lalu bagaimana dengan Dania kalau sudah begini ya guys sementara di adegan lain dimana saat ini Rafael yang lagi-lagi ia tidak henti-hentinya ya guys bahkan sempat ia pun menghadangkan mobilnya tentunya agar permasalahannya sepertinya agar secegera kelar ya guys yang jelasnya disini Rafael masih dendam terhadap Julian lalu akankah terjadi sesuatu terhadap Julian dan juga Safira saat ini ya guys mudah-mudahan saja disini dimana Julian dan juga Safira tidak terjadi kenapa-napa ya guys karena dibana disini Rafael seperti ininya terlihat teramat emosi besar oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang dan bercampur mengemaskan namun tonton terus sampai selesai ya guys dan jangan lupa tekan tombol like subscribe dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham diantara kita ya guys baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya lalu saat ini ya guys dimana keterkejutan Safira dan juga Julian atas kedatangan mobil Rafael nah sepertinya disini Rafael terlihat nampak sangat marah besar dan tentunya ia mengancam terhadap Julian atas dimana Safira yang akan dibawa kembali oleh Rafael yang tentunya tidak boleh dimiliki oleh Julian sementara dimana Julian nampaknya ia tidak tinggal diam dan tentunya ia akan selalu menjaga istrinya meskipun nyawa taruhannya ya sepertinya perdebatan kedua lelaki ini nampaknya sangat serius dan sangat menegangkan tentunya para emak-emak sejagat raya ya guys namun tentunya kita doakan agar dimana Julian bisa mengatasi permasalahan Rafael ini ya guys nah pada saat itulah tentunya dimana Rafael yang sepertinya ia sangat-sangat tidak terkontrol karena pengaruh mabuk dan sudah pastinya mabuk cinta kayaknya ya guys namun biarlah tentunya dimana Rafael sepertinya akan menyelesaikan dengan caranya sendiri namun pada saat itu dimana tentunya Rafael pun terhadap Julian hingga akhirnya berselisih dan mereka pun sempat tentunya pakai trok ya guys yang jelasnya disini sempat bentrok kedua laki-laki tersebut ini sepertinya ya guys dan akankah disini Safira akan menengahi tentang Rafael dan juga Julian yang merebutkan dirinya ya guys sementara saat itu yang kita harapkan tentunya saat-saat mabuknya Rafael ya sudah barang pasti apapun bisa terjadi ya guys bisa saja disini tentunya Rafael akan ngacoblak kemana-kemana tentunya ya guys dan akan membocorkan rahasianya yang selama ini dipendam tentunya ya guys dan apabila itu terjadi wah sepertinya rada riwuh ya guys tentang Safira sudah jelas disini Safira tentunya tidak akan tinggal diam dan akan bersikap tegas terhadap Rafael bahkan bukan hanya itu Julian pun akan sempat tentunya membawa Rafael tentunya kerana hukum karena disini ya guys dimana Rafael sepertinya telah banyak melakukan kejahatan sehingga merugikan Julian apalagi dimana rahasia-rahasia tersebut tentang sampel yang telah ditukarkan oleh Rafael dan apalagi guys disini bekerja sama dengan Um Romi nah sepertinya disini sudah jelas ya guys kebusukan-kebusukan Rafael bisa saja terbongkar untuk ke saat ini guys ya mudah-mudahan saja ya guys dimana tentunya Julian dan juga Safira bisa membuka tentunya permasalahan mereka yang selama ini tentunya menyulitkan dan menyudutkan Safira mudah-mudahan saja Rafael tentunya bisa terbongkar dengan kesalahan-kesalahannya ya guys meskipun itu berdasarkan dengan cinta namun salah tetap lah salah sepertinya ya guys oke guys sepertinya pembahasan ini sampai disini dulu ya guys dan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati